destroy hey sliver selamat datang di teman tidur kali ini kita bakal nyeritain cerita seru lagi nih sekarang kita bakal ceritain tentang cerita robot yang sangat menarik tentunya judul filmnya adalah big hero 6 nah film yang satu ini merupakan film animasi yang mengadetasi karakter Marvel Comics yang pada saat itu telah diakuisisi oleh Disney sendiri nih nah big hero 6 sendiri ini mendapatkan penghargaan di Academy Award dan disetudari oleh Don Hall dan Chris Williams pengisi suara yaitu Scott Edson sebagai Biomax Ray Porter sebagai hero dan Daniel Haney sebagai Tadashi Hamada nah buat sebagian kalian mungkin udah pada nonton film satu ini yang belum pada nonton boleh yuk tarik selimut kalian rapat-rapat siap yang cembilan kalian dan selamat menonton film ini dibuka dengan pemandangan kota yang sangat megah yang bernama San Fransokyo gabungan antara San Francisco dan Tokyo nah terlihat di sudut kota tersebut terdapat sebuah gang yang kelihatannya sedang berlangsung pertarungan robot mini pertarungan tersebut dimenangkan oleh Yama dengan robotnya yang bernama Little Yama dan ia pun berhak memenangkan uang taruhannya nah setelah Yama melontarkan tantangan berikutnya tiba-tiba dari balik kerumunan seorang anak remaja mengajukan diri dengan robot yang dia buat sendiri awalnya anak ini ditertawakan dan disuruh pulang tuh tapi karena mampu membayar uang taruhannya akhirnya Yama bersedia melawannya anak remaja ini bernama Hiro Hamada dan robotnya bernama Megaboard dan pertandingan pun dimulai dengan dua pukulan saja Megaboard terpotong menjadi beberapa bagian dan Hitel Yama kembali memenangkan pertarungan nah tetapi disini si Hiro Hamada meminta untuk taruh ulang nih ya dengan alasan ini adalah pertarungan pertamanya di pertarungan ulang inilah Hiro memperlihatkan kekuatan Megaboard yang sesungguhnya disini Yama marah nih lalu merebut Megaboard dari Hiro disini beruntung Tadashi datang menyelamatkan Hiro si Tadashi ini merupakan kakaknya Hiro nih guys mereka pun berupaya kabur sementara Megaboard menghajar Yama untuk melepaskan diri lalu menyusul Hiro diketahui sendiri Hiro ini merupakan anak yang sangat jenius dan ia bahkan menyelesaikan SMA-nya di usia 13 tahun nih dalam upainya meloskan diri ternyata patroli polisi malah menghadang hingga mereka akhirnya pun ditahan dan dimasukkan ke sel beberapa saat kemudian mereka dibebaskan oleh BB Cash yang selama ini merawat mereka setibanya di rumah Hiro langsung menuju ke komputer nih untuk mencari pertarungan robot ilegal lainnya nah disini Tadashi menugurnya dan berusaha untuk mencegahnya tapi Hiro tidak memperpendulikannya Tadashi pun bersedia mengantarkannya ke lokasi taruhan robot tersebut namun ternyata Tadashi malah membawa Hiro ke San Fransokyo Institute of Technology tempat Tadashi kuliah dengan alasan ingin mengambil sesuatu nah Tadashi mengajak Hiro masuk ke kampusnya untuk menunjukkan suasana lab dan memperkenalkan Hiro kepada teman-temannya di klub kutubuku mereka adalah Gogo Tamago gadis tomboy yang tertarik dengan mesin dan kecepatan Wasabi dengan penelitiannya berupalah serisik plasma yang bisa memotong apapun Honey Lemon, gadis yang gemar mencampur bahan kimia untuk menciptakan reaksi kimia baru yang lebih inovatif dan yang terakhir adalah Fred, maskot kampus dengan pakaian monsternya nah si Fred ini sebenarnya gak ngerti sign ia cuma tertarik dengan komik dan memimpikan suatu saat nanti menjadi seorang Hiro setelah perkenalan Tadashi lalu mengajak Hiro masuk ke rumah tempatnya meneliti disini Tadashi secara sengaja membuat Hiro berteriak dan membuat lengannya kesakitan yang ternyata membuat sebuah box berwarna merah terbuka dia adalah Biomax sebuah robot pendamping kesehatan pribadi atau robot perawat yang akan beraksi ketika seseorang berteriak kesakitan nah Biomax lanjutnya memindah Hiro nih dan menemukan luka lecet pada lengannya Tadashi pun menjelaskan bahwa Biomax ini merupakan robot pendamping kesehatan yang diprogram lebih dari 10.000 prosedur medis dalam sebuah chip yang ditanamkan di dada atas bagian kiri berbeda dari gambaran robot pada umumnya Biomax ini terbuat dari bahan flanel yang nyaman dan bisa dipeluk nah si Biomax ini akan berhenti melakukan perawatannya sampai orang dirawat itu menyampaikan rasa puas akan pelayanannya ketika sedang asik ngobrol tiba-tiba seorang memotong pembijaraan kakak beradik itu yang ternyata adalah Profesor Robert Callaghan yang merupakan penemu sistem magnetik dan hukum robotik karena keterarikannya pada robot Profesor Callaghan menawari Hiro Hamada untuk masuk ke San Fransokyo Institute of Technology tanpa melihat usianya yang masih terlalu muda untuk menjadi seorang mahasiswa keesokan harinya tada asik menjelaskan pada Hiro Hamada bahwa setiap tahun Fransokyo Institute ini mengadakan pameran karya mahasiswa karya yang mampu membuat Profesor Callaghan terkesan akan terpilih untuk masuk menjadi mahasiswa nah karena idenya stuck tada asik mengengat Hiro secara terbalik nih agar dia mendapatkan ide yang lebih fresh di momen inilah Hiro melihat megaboard dan tiba-tiba ide pun terlintas Hiro bergegas langsung ke garasi nih untuk bekerja dan akhirnya berhasil membuat ribuan unit benda kecil berwarna hitam singkat cerita hari yang ditunggu-tunggu pun tiba di atas panggung Hiro mempresentasikan alat kontrol di kepalanya kemudian mengeluarkan dan menunjukkan benda kecil berwarna hitam dari saku jaketnya Hiro menjelaskan megaboard ini memang tidak akan berguna jika hanya satu namun jika digabungkan dengan megaboard lainnya akan menjadi sesuatu yang sangat berguna hal ini malah membuat pengunjung pameran mulai merapat ke panggung menyaksikan apa yang sedang dipresentasikan oleh Hiro lewat karyanya semua orang yang menyaksikan presentasinya tersebut sangat takjub nih termaksud Alistair Cray yang merupakan presiden dari Tech Company selesai presentasi Mr. Cray mendekati Hiro nih untuk melihat karyanya dan menginginkan megaboard untuk berada di pabriknya nah belum sempat Hiro mengiakkan tawaran Tuan Cray Profesor Kalagan datang nih nah meski sempat ditawari uang dalam jumlah yang sangat besar Hiro memutuskan tidak menjual megaboardnya Tadashi kemudian meminta Mr. Cray mengembalikan megaboard adiknya nah saat setelah kepergian Mr. Cray Profesor Kalagan memberikan Hiro amplop nih yang berisikan formula pendaftar masuk menjadi mahasiswa dari Fransokyo Institute of Technology ketika hendak merayakan keberhasilannya atas penemuan yang diterimanya Hiro di kampus tersebut tiba-tiba alarm gedung berbunyi Tadashi dan Hiro kemudian berlari menuju gedung disana mereka menyaksikan orang-orang berhamburan keluar nih yang ternyata gedung pameran tersebut terbakar mengetahui Profesor Kalagan masih berada di dalam gedung yang apinya semakin membara Tadashi nekat nih untuk masuk menyelamatkan sang profesor gedung tersebut meledak saat setelah Tadashi memasukinya dan Tadashi tewas dalam peristiwa tersebut atas kejadian itu Hiro menjadi pendiam nih dan mengasingkan diri dalam kamarnya setelah kematian kakaknya tersebut disini tidak sengaja Hiro menjatuhkan megabotnya dan mengenai kakinya rupanya hal tersebut mengaktifkan BIMAX robot ciptaan kakaknya yang langsung meminta Hiro untuk melakukan perawatan namun Hiro menolak nih dan memaksa BIMAX untuk menyusut lagi tapi upaya tersebut tidak berhasil malah justru membuat Hiro terjatuh ke bawah tempat tidur di bawah tempat tidur tersebut Hiro menemukan sebuah megabotnya yang aktif awalnya dia ngerasa aneh nih karena megabotnya akan tertarik dengan megabot lainnya sementara megabot tersebut adalah satu-satunya yang tersisa karena penasaran BIMAX kemudian memindai megabot tersebut Hiro yang sedang asik dengan robotnya menyuruh BIMAX mencari tahu sendiri kemana megabot itu akan pergi akhirnya Hiro segera menyusul dan membawa mereka berdua ke suatu gudang yang sudah lama ditinggalkan di sana Hiro menemukan seseorang menggandakan megabot ciptaannya dalam jumlah yang sangat banyak ketika akan menyelidiki tiba-tiba seseorang mengaktifkan dan mengendalikan semua megabot untuk menyerang Hiro dan BIMAX dengan susah payah akhirnya mereka bisa meloloskan diri nih dan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang menimpannya polisi tidak yakin nih atas laporan tentang dirinya yang diserang oleh sosok misterius bertopeng dan meminta Hiro untuk menuliskan nomor telepon orang tuanya agar bisa menelponnya dan menjemput mereka di saat itulah Hiro dan BIMAX menghilang dari hadapan polisi di kamarnya ketika BIMAX dimasukin ke box untuk di cas tiba-tiba BIMAX memanggil nama Tadashi yang membuat Hiro kaget dan terbangun melihat megabotnya Hiro tiba-tiba berasumsi nih bahwa kebakarannya yang menyebabkan Tadashi meninggal sepertinya bukanlah sebuah kecelakaan murni ia pun akhirnya memutuskan untuk menangkap pria bertopeng tersebut nah disini nih Hiro kemudian membuat kostum berbahan serat karbon untuk BIMAX dan memasakkan chip petarung di tubuhnya yang telah dia download nah karena merasa BIMAX sudah siap nih setelah training singkatnya mereka pun keluar menuju gudang tua yang didatanginya di siang hari bermudakan megabot sebagai petunjuk Hiro dan BIMAX terus mencari si Topeng Kabuki dan tanpa mereka sadari nih sebuah mobil ternyata mengikutinya kemudian muncul bayangan dari dalam laut nih dan dengan jelas terlihat si Topeng Kabuki yang membawa sebuah benda berlambangkan burung balet di saat BIMAX akan beraksi nih tiba-tiba Hiro dikejutkan dengan kehadiran teman-temannya yang ternyata telah mengikutinya dari tadi si Topeng Kabuki kemudian muncul memegang sebuah peti kemas membuat Hiro dan teman-temannya kaget bukan main nih Hiro pun menyuruh teman-temannya untuk pergi dan setelah itu meminta BIMAX untuk menangkap si Topeng Kabuki namun apa yang Hiro harapkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan BIMAX malah muncul dengan cara melayang dari langit mereka pun mengususkan untuk melarikan diri si Topeng Kabuki ini terus mengikutinya mereka tiba-tiba Wasabi menghentikan mobilnya tanpa alasan nah kekesalan mereka ini tidak terbundung nih ketika Wasabi malah menyalakan lampu Sen disini Gogo kemudian mengambil alih ke Moody karena kesal dengan Wasabi yang terlalu taat aturan berkendaraan di saat-saat genting seperti itu setelah terjebak dari kepungan mikrobotnya akhirnya mereka berhasil lolos namun terjebur ke dalam laut dan sekali lagi nih si BIMAX segera menolong mereka dan menariknya ke atas dalam keadaan basah kuyup dan kedinginan ke-6 sahabat ini akhirnya tiba di rumah Fred Hiro kemudian memperlihatkan gambar burung wallet yang dia lihat sebelumnya kepada teman-temannya dan bertanya adakah yang mengetahui lampu tersebut Fred kemudian berteori nih bahwa Tuan Kray adalah si Topeng Kabuki karena selama ini dialah yang sangat menginginkan mikrobotnya nah tapi disini Hiro masih tidak yakin nih di saat sedang kebingungan BIMAX berujar nih bahwa orang tersebut memiliki golongan darah AB Hiro kemudian memiliki ide memperbarui teman-temannya dengan membuat kostum superhero dan senjata mereka masing-masing disini Honey Lemon dibuatkan senjata berupa bola-bola yang berisi bahan kimia gogo dengan roda cakramnya kemudian Wasabi dengan pisau plasma dan Fred dengan kostum monster yang elastis dan juga nih bisa menyemburkan api disini Hiro juga memperkenalkan BIMAX versi 2.0 dengan senjata berupa tinju roket yang bisa kembali nih untuk membuat teman-teman yang bertambah takjub BIMAX mengeluarkan sahibnya yang selanjutnya Hiro naik ke belakang BIMAX dan memerintahkannya untuk terbang nih dan mereka pun meluncur disini Hiro kemudian meminta BIMAX untuk mengaktifkan sensor supernya yang memindai seluruh kota dan sekitarnya BIMAX kemudian menemukan kecocokan dan menunjukkan sebuah pulau di seberang Hiro dan teman-temannya memutuskan berangkat menuju pulau tersebut dan mendarat di sebuah lokasi gedung yang disegel oleh pemerintah nah karena kaget tiba-tiba mereka berteriak nih dan mengeluarkan semua senjata mereka yang lucunya ternyata itu adalah seekor burung merpati mereka akhirnya masuk ke dalam sebuah lab yang kelihatannya sudah tidak terpakai lagi namun akibat konstruksi bangunan tersebut sensor BIMAX tidak berfungsi dengan baik nih nah di dalam sebuah ruangan kontrol Hiro membuka monitor yang ternyata monitor tersebut berisi beberapa video yang memperlihatkan Miss Cray memperkenalkan proyeknya yang bernama Silent Spyro kepada seorang jenderal dan beberapa orang lainnya video ini ternyata adalah proyek percobaan teleportasi gagal yang menyebabkan seorang pilot wanita bernama Abigail tewas akibat dari kecerobohan Miss Cray sendiri yang tetap bersikeras melanjutkan percobaannya dan tidak memberitahui ketidakstabilan energi di mesin teleportasinya nah akibat kesilakan tersebut pulau dan laboratorium pun ditutup oleh pemerintah tidak lama setelahnya dari arah belakang si topeng Kobuki muncul dan menyerang mereka Hiro meminta teman-temannya mengambil pemancar pengendali microbot dibalik topeng Kobuki upaya crash mereka ternyata berhasil nih setelah Hiro menghempaskan musuhnya dan membuat topengnya terjatuh Hiro segera mengambilnya dan rupanya orang yang dibalik topeng tersebut adalah Profesor Kalagan Profesor ini ternyata selamat dari kejadian kebakaran setelah microbot milik Hiro dicuri olehnya mengetahui Tadashi mati dengan sia-sia Hiro marah dan memerintahkan Biomax untuk membunuh Profesor Kalagan lalu Hiro membuka port akses kemudian mengambil chip perawatan Biomax dan melemparkannya seketika itu membuat Biomax menjadi mesin pembunuh yang mengincar Profesor Kalagan disini teman-teman Hiro segera mencegah Biomax namun berkali-kali gagal pada akhirnya Honey Lemon memasukkan chip perawatan Biomax dan membuatnya kembali normal nah disini Profesor Kalagan segera mengambil topeng kobuki yang terlepas dari tangannya Hiro dan melarikan diri dengan microbot Hiro marah dan kecewa kepada teman-temannya yang menghalangi Biomax menangkap Profesor Kalagan dia dan Biomax segera pulang nih untuk memperbaiki sensor pemindai Biomax yang telah rusak setelah memperbaiki pemindai Biomax Hiro mencoba kembali membuka chip perawatnya namun di blok oleh Biomax Biomax berusaha menenangkan Hiro dengan menampilkan video tentang tes Tadashi terhadap Biomax yang berkali-kali gagal dan terus berusaha hingga akhirnya berhasil melihat usaha Tadashi dalam menciptakan Biomax membuat Hiro menyadari bahwa membunuh Profesor Kalagan sebenarnya bukanlah hal yang diminta oleh Tadashi disini teman-teman Hiro pun akhirnya datang dan berjanji kepada Hiro untuk membantu menangkap Profesor Kalagan dengan cara yang benar selanjutnya Lemon menunjukkan kembali video yang belum selesai mereka tonton di laboratorium tadi dalam video tersebut akhirnya mereka mengetahui nih bahwa sang pilot tes yang terjebak dan menjadi korban portal teleportasi itu adalah anak dari Profesor Kalagan mereka pun berkesimpulan bahwa Profesor Kalagan pengen balas dendam kepada Mr. Cray atas kematian putrinya di suatu pagi yang cerah di sebuah gedung tampak Mr. Cray berpidato dalam pembukaan pabriknya namun belum beberapa lama tiba-tiba ribuan microbot bermunculan dari atas gedung yang membuat para tamu yang hadir berhamburan Profesor Kalagan yang mengontrol microbot kemudian menangkap Mr. Cray dan juga mesin teleportasi ke atas gedung untuk menyatukannya lalu menopangnya sehingga mesin tersebut aktif perlahan-lahan benda yang ada di sekitarnya yang mulai tersedot nih masuk ke dalam portal hal ini dilakukan oleh Profesor Kalagan sebagai bentuk balas dendamnya dengan cara yang sama seperti anaknya yang tersedot ke dalam portal hero dan teman-temannya akhirnya datang nih dan berusaha mencegah Profesor Kalagan untuk bertindak lebih jauh karena rasa dendamnya yang membara akibat kehilangan putrinya Profesor tidak memperdulikan hero dan langsung menyerang mereka nah setelah melalui pertarungan yang cukup melelahkan hero menemukan cara untuk mengalahkan Profesor Kalagan yaitu dengan membiarkan semua microbot tersedot ke dalam portal lemon akhirnya melemparkan bola kimianya dan Fred menyemburkan api sehingga menimbulkan asap yang banyak dan membuat penglihatan Profesor terbatas ini membuat Profesor Kalagan tidak menyadari bahwa teman-teman hero sedang menghancurkan microbot dari bawah agar semuanya bisa terhisap masuk ke portal biamax kemudian mengambil topeng kobuki dan menghancurkannya sehingga semua microbot tidak bisa dikendalikan lagi mesin teleportasi pun jatuh dan menghantam tanah namun masih tetap aktif dan terus menyedot benda-benda yang ada di sekitarnya disini hero kemudian bertanya kepada Kray bagaimana cara menghentikan mesin tersebut namun mesin itu memang tidak bisa dihentikan karena penahan medan magnetnya telah rusak nah disini biamax kemudian menunjuk ke arah portal dan meneteksi tanda kehidupan dari Abigail Putri Profesor Kalagan hero pun memutuskan masuk ke dalam portal bersama dengan biamax untuk mencari dan menyelamatkan Abigail bener aja nih Abigail ternyata ada di dalamnya dan tampak sedang teridur pulas disaat mereka sedang berupaya keluar biamax berusaha mendorong hero dengan tinjunya agar dapat keluar dengan selamat sedihnya nih disini biamax meminta hero untuk mengucapkan kata puas biamax akan pelayanannya namun hero menolak hal tersebut karena dengan mengucapkan kata itu biamax akan non aktif dan tinggal di dalam portal selamanya hero tidak ingin kehilangan biamax mengingat waktu yang semakin sempit akhirnya dengan perasaan sedih yang mendalam hero memeluk biamax dan mengucapkan kata puas atas pelayanannya bersama dengan itu tinjun roket ditembakkan dan biamax terpentar lebih dalam sementara hero yang memegang kapsul meluncur keluar ke portal beberapa saat kemudian portal pun meledak sementara hero selamat mendarat dengan Abigail namun biamax tidak ada kemudian ambulans pun datang untuk memberikan perawatan kepada Abigail yang sudah kembali sadar dan membawanya ke rumah sakit sementara profesor kalagan ditahan oleh polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena aksi heroik mereka hero dan teman-temannya menjadi hitlines berita di TV nah singkat cerita nih di satu siang di dalam ruangan kerja Tadashi hero mengambil tinju roket biamax dan melihat sesuatu di dalamnya rupanya itu adalah chip perawat biamax yang mengandung semua personalita biamax yang telah dibuat oleh Tadashi bermodalkan chip perawatan tersebut hero pun membuat kembali biamax dan dengan harap-harap cemas biamax akhirnya aktif dan menyapa hero kembali dan berbekal kosom superhero akhirnya hero hamada biamax dan teman-temannya bisa melindungi orang banyak dengan harapan untuk memenuhi harapan Tadashi untuk membantu orang banyak film pun berakhir nah itu dia alat cerita dari film Big Hero 6 nah gimana sleeper seru kan filmnya film ini mengajarkan sebuah kegigihan untuk mencapai yang kita impikan so sleeper semoga kalian suka sama videonya gue handy pamit sampai ketemu di video gue selanjutnya happiness dream and ciao sub indo by broth3rmax Terima kasih.